Lewat pertarungan ketat 3 game selama 1 jam 12 menit, pasangan Tontowi Ahmad Liliana Natsir lolos ke babak kedua Turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2017. Sementara harapan Indonesia lainnya, Prevent Jordan Debbie Susanto, diluar dugaan takluk dari pasangan Denmark. Bermain dengan dukungan penuh penonton di Plenary Hall JCC, pasangan Owi Butet harus bekerja ekstra keras sebelum memastikan lolos ke babak kedua. Bertemu dengan pasangan Korea Kim Dukyong, Kim Hana, kejar-mengejar angka terjadi di sepanjang pertandingan. Game pertama, Owi Butet kalah 19-21. Namun di game kedua, Owi Butet berbalik unggul 21-19. Di game ketiga, Owi Butet sebenarnya selalu tertinggal dalam pengumpulan angka. Namun di saat kritis, peraih medali emas Olimpiade Rio ini mampu tampil lebih tenang hingga akhirnya menyudahi pertandingan dengan kemenangan 21-18 di game ketiga. Di pertandingan sebelumnya, Prevent Deby sebenarnya mengawali pertandingan dengan sangat baik dan mengambil game pertama dengan kemenangan 21-15. Akan tetapi, pasangan Denmark, Matthias Christensen, Sarathie Gessen, mampu memaksa terjadinya rubber game setelah memenangkan game kedua 21-19. Di game penentuan, Prevent Deby tampil anti-klimak dan kalah telak 11-21. Hasil ini membuat juara All England tahun 2016 ini tersingkir di turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2017. Dari 8 pasangan gana campuran Indonesia yang tampil di babak utama, Indonesia meloloskan 5 pasangan yang melaju ke babak berikutnya. Satu pasangan lainnya, Ronald Melati Oktaviani masih akan bertanding selasa malam. Erlangga Wisnuwaji, Jakarta.